Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori yang menjelaskan hubungan antara gaya lateral, gaya samping, atau cornering force, atau gaya gesek dalam arah samping sebagai fungsi dari alfa. Bagaimana hubungan antara gaya samping dengan alfa? Tetapi dengan cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan yang metode sebelumnya, yaitu di mana kita harus tahu nilai K, Y, dan N, R. Ini kan rumusnya itu kita mulai dari dasar, kemudian hukum fisikal, kemudian kita turunkan sehingga ketemu gaya lateral sebagai fungsi dari alfa dan lining torque sebagai fungsi dari alfa. Tetapi itu susah karena kita harus mengetahui K, Y, dan L, R. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang simplifier teori, jadi teori yang disederhanakan. Nah, ini cara pikirnya itu sama dengan teori Julian yang disimpulkan, itu untuk kasus skip dan slip, untuk kasus gaya dalam arah longitudinal. Nah, ini untuk gaya dalam arah lateral itu berarti nanti hubungannya dengan alfa. Nah, bagaimana teorinya, bagaimana penyederhanaannya, penyederhanaannya kita lihat di video ini. Nah, asumsi itu tetap sama, kita asumsikan tidak terjadi sliding antara permukaan ban dengan jalan ketika terkena gaya lateral. Kemudian, ketika tidak ada sliding, maka defleksi lateral, defleksi arah samping, itu kita simbolkan dengan Y aksen. Karena untuk membedakan dengan teori yang sebelumnya, di mana kita simbolkan dengan Y. Nah, untuk membedakan dengan yang simple, teori yang simple atau sederhana, kita gunakan simbol Y aksen. Nah, saat tidak ada sliding, maka defleksi lateral kita simbolkan, Y aksen itu proporsional terhadap tangan alfa. Nah, artinya apa? Artinya dua seperti ini. Ini adalah equatorial line-nya. Ini kontak patch, di kontak patch LT. Untuk review lagi supaya lebih jelas. Nah, itu kalau di teori sebelumnya kita X-nya di 0,0-nya di tengah sini, di tengah-tengah kontak patch. Nah, untuk yang teori kali ini, kita mengacunya koordinat 0,0-nya itu adalah di B. Nah, untuk mana-mana di B, berarti ke kanan itu adalah X positif, di atas itu adalah Y positif. Nah, dengan demikian kita bisa gembarkan lagi seperti ini. Jadi, ini adalah equatorialnya. Ini adalah panjang kontak patch. Ini X, ini Y aksen. Nah, dari geometri seperti ini, bentuk kurva seperti ini, berarti kita bisa menghitung tangan alfa, karena kan kita menghubungkan dengan alfa, sudut alfa, di mana ini adalah sudut slip. Kita bisa gunakan slope-nya, yaitu tangan alfa, itu adalah Y aksen dibagi dengan X. Y aksen dibagi dengan X. Nah, dengan demikian, defleksi dalam lateral, yaitu Y aksen itu sama dengan X kalikan tangan alfa. Nah, kita kan butuh yang namanya KY aksen, atau kekekuan lateral atau lateral stiffness dari ban. Kita simbolkan KY aksen, ini kita bedakan dengan yang teori sebelumnya, di mana kita simbolkan dengan KY. Nah, untuk yang teori sederhana ini, kita simbolkan dengan KY aksen, yaitu kekekuan lateral atau lateral stiffness dari ban. Nah, saat tidak terjadi sliding, itu gaya cornering force-nya, gaya geseknya dalam lateral, itu adalah KY aksen, kalikan J aksen, kalikan LT. Nah, itu kalau ini kotak ya, jadi kalau ini misalkan kotak, ini tidak miring gini, kalau kotak, maka gaya cornering force-nya, itu adalah kekekuannya, kekekuannya kan Newton per meter kuadrat, kalikan panjang, kalikan lebar. Panjang, kalikan tingginya, lebarnya adalah Y aksen, kemudian lebarnya adalah LT. Nah, itu kalau dia kotak. Kan Newton per meter persegi, kalikan meter, kalikan meter, sehingga kan berarti Newton, itu adalah gaya, satuan gaya. Nah, sedangkan ini adalah miring, dia tidak kotak, berarti kita gunakan prinsip diferensial, jadi ini kita bagi yang sangat tipis X-nya, sehingga kita simbolkan dengan DX. Nah, dengan demikian kalau kita gunakan DX, untuk bisa menggambarkan yang kurva yang miring ini, jadi luas yang ini, luas yang di bawah kurva, berarti kita gunakan diferensial. Nah, ini kita turunkan, baik sebelah kiri sama dengan, maupun sebelah kanan sama dengan. Nah, karena totalnya itu adalah gaya lateral, berarti turunannya adalah bagian kecil dari gaya lateral, ini berarti. Ini kita analisis yang kecil ini, berarti ini adalah bagian kecil, luas yang kecil, yaitu DFY alpha, kemudian KY aksen konstan tetap, kita turunkan juga. Kita turunkan, berarti y aksennya ini, y aksen kalikan DX, ini adalah yang luas yang kecil ini, ini adalah gaya yang kecil ini. Nah, y aksen kita tidak turunkan, karena nantikan y aksen fungsi, suatu fungsi kurva yang tertentu. Jadi, ini y aksen nanti ini akan, akan bervariasi dari x sama dengan 0, sampai dengan x sama dengan LTC, kita tetap tuluskan, y aksen DX. Ini kita turunkan, d y alpha, ini kita turunkan, k y alpha tetap, konstan, y aksen tetap, y aksen, musuh nanti ini berwarasi, kemudian LTC diturunkan, adalah menjadi DX. Nah, sekarang DX-nya kita bawa ke sebelah kiri sama dengan, jadi DFY alpha dibagi dengan X, DX sama dengan KY aksen, kalikan Y aksen. Nah, sedangkan Y aksennya itu adalah X tangen alpha, sehingga menjadi KY aksen, kalikan X, kalikan tangen alpha. Nah, kita kembalikan lagi, DX-nya di sebelah kanan sama dengan, DFY alpha sama dengan KY aksen, kalikan X, kalikan tangen alpha, ini kalikan DX, kalikan sama dengan. Nah, dari sini kita bisa integralkan, sehingga kita bisa memperoleh semua gaya yang menghasilkan kurva ini, yaitu luas ini. Kita integralkan, sebelah kiri sama dengan, atau sebelah kanan sama dengan, DFY alpha itu diintegralkan adalah FJ alpha, kemudian ini kita integralkan, ini adalah konstan, tangen alpha itu tidak merupakan fungsi dari X, berarti bisa kita keluarkan dari integral, yaitu KY aksen, kalikan tangen alpha, integral dari 0 sampai dengan LT, kan mentoknya LT, XDX. Sehingga menjadi KY aksen, tangen alpha, ini menjadi setengah X kuadrat dari 0 sampai dengan LT. Nah, sehingga, FJ alpha, atau contouring force-nya, atau gaya sampingnya adalah KY aksen, kalikan LT kuadrat, dibagi dengan 2, ini ya dimasukkan ini, dibagi 2, kalikan tangen alpha. Nah, KY aksen LT kuadrat bagi 2 itu adalah contouring stiffness-nya, C alpha, itulah contouring stiffness. Ini kita bisa jadi, ini kan konstan semua, KY aksen konstan, LT konstan, nah ini berarti kan konstanta. Nah, konstanta ini kita namakan dengan contouring stiffness, kita simulkan dengan C alpha. Dimana C alpha itu adalah gaya lateral dibagi dengan sudut slip pada slip yang sangat kecil, mendekati 0, itu adalah contouring stiffness. Sehingga FJ alpha, contouring force itu adalah contouring stiffness, C alpha, kalikan tangen alpha. Dengan demikian, saat tidak terjadi sliding antara permukaan band dengan jalan, hubungan antara contouring force, gaya samping, gaya gaya searah samping, atau gaya lateral, dengan alpha, itu adalah FJ alpha sama dengan C alpha, kalikan tangen alpha. Dimana C alpha adalah contouring stiffness, yaitu kita remuskan gaya lateral dibagi dengan sudut slip pada sudut slip yang sangat kecil. Nah, jika alpha itu sangat kecil, maka tangen alpha kita bisa ganti dengan alpha itu sendiri, yaitu menjadi FJ alpha sama dengan C alpha, kalikan alpha. Hubungannya linear antara gaya lateral dengan sudut slip, yaitu karena C alphanya adalah konstan. Nah, sesuai dengan simplified julian teori, contouring force kritis, yaitu FJ alpha C, itu terjadi saat gaya lateral kritisnya itu terjadi saat setengah koefisien gesek, yang peaknya, kalikan gaya normalnya. Nah, ini sudah ketemu ya untuk kasus yang slip maupun skip, untuk yang simplified julian teori, itu akan ketemu bahwa yang kondisi kritisnya, itu adalah terjadi sekitar setengah kali koefisien gesek maksimalnya. Kondisi kritis artinya, di bawah yang gaya lateral kritis ini, dia masih full sliding, kalau di atasnya ini, itu akan mulai muncul sliding, dimulai dari yang paling belakang menuju ke depan. Nah, lebih dari gaya lateral kritis ini, lebih dari itu maksudnya, lebih dari FJ alpha kritis ini, maka lateral sliding di trilling part, lateral sliding ala lateral, dimulai dari bagian belakang, dari kontak bus, itu akan muncul. Nah, ini sama persis dengan julian teori yang untuk kasus yang breaking maupun traksi. Nah, dan kata lain itu belum kritis, ketika terjadi, ketika belum kritis artinya gaya lateralnya itu kurang dari FJ alpha kritis itu, kondisinya masih full sliding, yaitu FJ alpha ini diulangi lagi ya, setengah. Setengah dari mu P kali kan gaya normalnya, ini akan kita lihat koefisien gesek maksimalnya, gaya gesek maksimalnya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui berapa sudut slip kritisnya, ya ini kita ingin memasukkan, untuk kondisi yang masih full sliding itu adalah C alpha kali kan alpha C, controlling stiffness kali kan dengan, dengan sudut slip kritis itu setengah, setengah mu P kali kan W, sehingga, sudut slip kritisnya itu adalah mu P kali kan W dibagi dengan 2 C alpha. Nah, kita bisa tahu kapan terjadi sudut slip kritis itu, jadi ketika koefisien gaya gesek maksimalnya dibagi dengan 2 kali kan controlling stiffness. Nah, bagaimana jika alpha itu lebih besar dibanding dengan alpha C, alpha kritisnya, atau gaya sampingnya itu lebih besar daripada gaya samping kritis. Nah, maka setengah yang akan mulai terjadi, maka hubungannya tidak lagi linear. Nah, ini sama dengan teori untuk yang breaking maupun traksi, untuk yang simplified julien teori. Nah, hubungan cornering force ketika lebih besar daripada kritisnya, dan sudut slip itu tidak lagi linear. Nah, rumuhnya akan sama seperti julien teori untuk kasus slip longitudinal atau I. Nah, kita lihat bahwa rumuh saat traksi dengan julien teori yang simpel itu, saat dia di atas dari kritisnya itu adalah gaya traksinya adalah mu P kali kan W, 1 dikurang mu P kali kan W dibagi dengan 4 C I kali kan I, dimana I adalah slipnya, C I adalah longitudinal stiffness. Dengan dikian untuk sudut slip, ketika terjadi gaya samping ya sama, kita tinggal ganti aja, efeknya kita ganti dengan Fj alpha, B kali kan W sama, ini sama, tapi C I kita ganti dengan cornering stiffness, I kita ganti dengan alpha, tangan alpha. Nah, untuk yang sudut slip yang kecil, berarti tangan alpha kita bisa ganti dengan alpha, yaitu mu P, sehingga menjadi cornering force-nya adalah mu P kali kan W, kali kan 1 min mu P kali kan W dibagi 4 C alpha kali kan alpha. Nah, kita lihat bahwa di sini hubungannya non-linear. Nah, ini sebenarnya untuk yang diban itu adalah terjadi fenomena yang sangat komplek, nah ini kita simpelkan seperti ini. Nah, dalam simulasi itu sering dipakai hasil eksperimen, jadi hasil eksperimen yang dilakukan itu sering yang dipakai dalam simulasi, bukan hubungan teoretik seperti ini. Nah, hubungan teoretik itu berarti seperti ini, yang simplified maupun yang sebelumnya, yaitu yang pakai LR dan KY, itu adalah hubungan teoretik. Nah, dalam simulasi itu sering dipakai, justru yang sering dipakai itu adalah hasil eksperimen, bukan hubungan teoretik. Nah, datapan yang dilakukan eksperimen atau diukur itu akan diwujudkan dalam bentuk persamaan empirik. Nah, persamaan empirik ini itu digunakan untuk input simulasi. Nah, bagaimana metode untuk menunjukkan, untuk memperoleh persamaan empirik, nah itu kita bahas di video sebelumnya. Eh, kita bahas di video setelahnya, setelah ini. Nah, jadi kita masih membahas di konsep teoretik, nah di video setelah ini, kita akan bahas tentang bagaimana kalau kita menggunakan persamaan empirik. Persamaan empirik itu artinya, persamaan yang kita peroleh berdasarkan hasil data eksperimen. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat menikmati.